Halo guys, Assalamualaikum Selamat datang di NN Top 11 Channel Di video kali ini saya akan menjelaskan Mutu sebuah tim Apakah semakin besar Mutu tim kamu, akan semakin mudah Menjuarai kompetisi Nah, tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mau dukungannya Dengan cara klik tombol like, subscribe Dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu to update baru Dari NN Top 11 Channel Oke, langsung saja disini saya akan memberikan Sedikit contoh guys Mutu tim saya Di akun yang Chelsea 92,8% Tidak terlalu tinggi Tapi lumayan lah gitu guys Dan kita akan bandingkan Dengan akun saya yang lain Tapi sebelum itu, kita cek terlebih dahulu Akun ini guys Lawan saya di liga musim ini Lawannya cukup tangguh guys Dan Untuk strategi turun mutu Sepertinya sudah tidak work lagi Tapi di musim ini memang saya tidak menggunakan Strategi turun mutu Karena saya lupa guys Akhirnya dapat lawan tangguh Tapi banyak juga teman-teman yang katanya sih bilang Banyak yang bilang Kalau sudah menerapkan strategi turun mutu Tapi ternyata dapat lawan yang susah juga Dan itu juga sudah banyak yang terjadi Mungkin ada beberapa teman yang berhasil Dan juga ada beberapa teman yang tidak berhasil Oke langsung saja Kita cek satu persatu Dan kita lihat terlebih dahulu Pasukan saya disini guys Atau pemain-pemain saya Kita lihat terlebih dahulu disini Ini rata-rata pemain saya Sudah bintang 5 Atau kita sebut saja mutunya Sekitar 90 persenan guys 80 persenan Dan untuk pemain inti guys Dan untuk pemain cadangan mutunya Tidak terlalu tinggi Mutunya rendah disini Cuma bintang 3 sama bintang 4 doang Kita sebut muda saja Tidak menyebutkan berapa Besar mutunya guys Oke Setelah kita melihat disini Kita langsung saja cek satu persatu Lawan saya di liga Dengan mutu 90 persen seperti ini Apakah tim saya Akan menemukan lawan yang lebih kecil Ataukah lawannya seimbang Nah kita cek satu persatu Di posisi pertama mutunya 96 kompon 5 persen guys Jadi mutu kita disini Sebenarnya sih besar Tapi semakin besar tim kamu Akan semakin besar juga Atau semakin sulit lawan kamu Posisi pertama Mempunyai mutu 96,5 persen Sedangkan tim saya Mempunyai mutu 92,8 persen Cukup seimbang Sebenarnya sih Di posisi kedua Nah musuhnya cukup imbang juga Dengan mutu 89,4 persen Jadi rata-rata sama guys Bintang 5 Jadi tidak ada yang Tidak ada yang muda guys Dan di posisi keempat Ada Pino Jose Dengan klubnya Kerala FC Dengan mutu cukup kecil Tapi berhasil menunduki posisi 4 Kelas men dengan Mutu 71,4 persen Kita cek lagi Di posisi kelima Malah Timnya Mempunyai bintang 5 Tapi sudah kalah 3 kali guys Sedangkan saya kalah sekali Baru seri sekali Mutunya 81,9 persen Kita lihat Tesukannya disini Nah Dengan formasi 4 1,2,3 Yang cukup Cakadul Oke Kita cek posisi ke-6 Kita cek posisi ke-6 Sama Mutunya 92 persen Disini guys Tim asal Turki Tim asal Turki Mutunya 92 persen Dan Menduduki posisi 5 Posisi 6 Kelas men Jadi Semakin besar tim kamu Bukan semakin mudah Kamu juara guys Tapi semakin besar Mutu tim kamu Akan semakin sulit Lawan kamu Jadi seperti itu Buat teman-teman yang Banyak yang komplain Kenapa mutu timnya Selalu turun 20 persen Sebenarnya sih Itu untuk Mempermudah kalian Agar mendapatkan Lawan yang seimbang juga guys Jadi semakin besar juga Misalkan nih Di awal musim Kamu mutunya Sudah 100 persen 120 persen Nah Jadi Kamu juga akan Mendapatkan Lawan sebanding guys Akan mendapatkan Lawan sebanding Misalkan rendah juga Tidak terlalu rendah Tapi tetap menyulitkan Jadi tidak ada yang mudah Di game top 11 Semua butuh usaha Semua butuh proses Tidak ada yang mudah Kalian langsung juara Kecuali mungkin Kalian beruntung Tapi jika kalian Sudah menerapkan Strategi yang tepat Taktik yang tepat Performasi yang tepat Kemungkinan latihan Juga setiap hari Ada kemungkinan Kamu bisa juara Minimal 1 trophy Di tangan Setiap musim Itu sudah bagus sekali Dan yang bisa Mendapatkan 4 trophy Atau quadruple Itu sudah Sangat bagus Dan Sangat beruntung Kita cek posisi Ketujuh kelas men Rata-rata Bintang 5 Dengan mutu 92%an guys Jadi memang Semakin tinggi Mutu tim kamu Saya ulangi lagi Semakin besar Lawan kamu Kita cek lagi Posisi Posisi 10 82% Rata-rata Bintang 5 Hingga posisi Ke 10 Posisi 11 Sama bintang 5 Juga Dan tetap Menyulitkan Posisi 13 Bintang 5 Juga Dengan 83,7% Dan di posisi Dasar kelas men Bintang 4 Kurang sedikit Kurang 1,8% Lagi Mencapai Bintang 4 Ini wajar Ini posisi Dasar kelas men Tapi dari posisi 1 hingga Posisi 13 Kelas men Itu akan Sangat menyulitan Tim kamu Jadi Saya ulangi lagi Semakin besar Tim kamu Semakin sulit Lawan yang Kamu hadapi Ini untuk Di kompetisi Liga Dan kita bisa Cek lagi Kompetisi Liga Champions Seperti apa Tim saya Sudah kalah Sekali Di Babak Grup Liga Champions Melawan Mana Ini Oh iya Kekei Devil Dengan skor 4-2 Mutunya Kita cek Lebih dahulu Mutunya 84 Berbanding 91 Itu bisa terbukti Bahwa Mutu Tidak selalu Bisa membuat Kamu menang Mutu Tim Kamu Tidak bisa Membuat Tim kamu Menang Yang penting Persiapan Jika persiapan Sudah cukup Latihan sudah cukup Kita tinggal Lihat hasilnya Apakah tim Kamu menang Jika masih Ada yang kurang Kita cek Terlebih dahulu Dan disini Saya tidak hadir Di pertandingan Mereka Manajernya datang Beruntung sekali Teman-teman saya Hadir mendukung Terima kasih banyak Buat teman-teman saya Yang mendukung Di pertandingan kali ini Walaupun tim saya kalah Tidak apa-apa Karena itu adalah Sebuah pertandingan Selalu ada kekalahan Setiap pertandingan Guys Walaupun kadang nyesek Sini Strategi total football Saya yang dilakukan Ternyata gagal Pemain saya Bermain tidak bagus Di lini tengah Hingga Di lini tengah Masih di area Pertahanan juga Jadi emang Tidak ada Pemain bertahan Di sini Semua menyerang Hanya ada Satu pemain bertahan Di sini Pemain tengah Saya tidak belum Cukup bagus Mereka 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 Tidak ada yang muda Tidak ada yang muda Di top 11 ini Oke kita cek Di cup Di competition cup Karena banyak teman-teman Pemula yang mengira Bahwa mutu pemain Bisa membuat tim kamu Juara Memang bisa Tapi Di musim berikutnya Itu akan sangat sulit Jika kalian Tetap ingin Mendatangkan Pemain-pemain bintang Itu juga Tidak menjamin Tim kamu juara Karena mereka juga Mempunyai persiapan yang bagus Pemain-pemain yang bagus Kita cek Dari awal Dari cup Biasanya Kalau di awal Memang tidak terlalu sulit Biasanya Tapi tim saya Di sini kesulitan Melawan boom trust Melawan boom trust Kita cek Terlebih dahulu Di pasal pertama Tim saya berhasil menang Melawan pagolo lemo Mutunya 68,3% 6-0 Di pembak kedua Berhasil menang Telak 5-0 Dan di pasal 32 besar Tim saya berhasil Menyingkirkan boom trust FC Dengan skor 2-1 Pertemuan pertama Tim saya berhasil Menang 2-1 Dan di lag kedua Tim saya berhasil Melahan imbang 0-0 Mutunya 91,4% Dan tim saya 92,8% Di pasal kedua Kita sudah menemukan Lawan yang sulit Nah ini adalah Pasal keempat Yaitu Pasal 16 besar Melawan glasi AC Mutunya tidak terlalu kecil Tapi dia bisa loros Ke fase ini Berarti timnya Lumayan cukup bagus Dengan strategi yang Di tengah Agak Lebar guys Mudah-mudahan tim saya Berhasil mengalahkan tim ini Tapi ini adalah kejutan Kejutan kita tidak bisa Meremehkan tim sekecil Apapun guys Di tandingan ini Semua bisa terjadi Walaupun kalian Mutunya besar Melawan tim kecil Kalian sudah berpikir Wah Saya bakalan menang nih Tapi pas giliran Tanding Ternyata kalah Nyesek gak Nyesek dong Oke ini adalah Akun yang Chelsea Kita akan buka Akun yang lain guys Kita cek Akun yang Mutunya lebih rendah Apakah lawannya Sulit juga Kita cek terlebih dahulu Kita keluar dulu dari game Oke guys Saya akan masuk Ke akun yang lain Yang FC Butang guys Karena Sebenernya saya mempunyai Banyak akun Cuma akhir-akhir ini Saya hanya Bermain di dua akun saja Karena sibuk guys Saya tidak bisa Mengelola banyak tim Dua tim aja Sudah keteter Karena disini Banyak sinyal Jujur saja Saya bikin konten ini Di gunung ini Nyari sinyal Benar-benar Di hutan guys Saya sendirian Mungkin ada teman-teman Yang dengar ini Ya Mohon memaklumi saja Karena Posisi saya di desa Susah sinyal guys Posisi saya berbeselatan Desa Kebandungan Susah sinyal Benar Ampun DJ Nah ini adalah akun Yang lain guys Disini FC Butang Dengan mutu 75,8% Nah Kenapa disini Bisa Banyakan winnya ya Padahal Saya emang Jarang banget Main di akun ini Tapi Alhamdulillah Tim ini Menjadi andalan guys Menjadi penghibur Di saat Tim yang lain kalah Musim kemarin Walaupun saya jarang Hadiri pertandingan Tapi berhasil Membawa Dua tropi Tanpa saya harus Menghadiri pertandingan Dan Dari Dari beberapa musim Sudah membawa Tiga tropi liga Dua Tropi liga champion Satu Tropi piala cup Dan dua Piala super Saya jarang banget Pakai akun ini Tapi Tim ini Selalu hoki Padahal Saya tidak Selalu memperkuat Tim ini Saya mengandalkan Pemain-pemain lama juga Sama seperti Akun-akun yang lain Jadi memang Saya tidak Terlalu sibuk Untuk memikirkan Busta transfer Ataupun lelang Saya lebih memilih Menggunakan Pemain-pemain Dari akademi remaja Yang Saya latih Secara tim Dan individu Mutunya 75,8% Musim ini Saya tidak Mendatangkan pemain Satupun Guys Disini musim ini Saya hanya Mendatangkan pemain Dari akademi remaja Jadi mendatangkan Pemain dari transfer Maksud saya Saya tidak Mendatangkan pemain Dari transfer lelang Ataupun dari Bursa transfer lain Saya hanya Mendatangkan dari Akademi remaja Saja guys Formasinya 4 1 2 3 Pemainnya Biasa-biasa Saja Disini Ada deri Yang bermain Sudah cukup lama Kita cek Statistiknya Disini Kita cek Statistiknya Bintangnya Nah Pemain ini Bintangnya Tidak terlalu besar Tapi punya kualitas Yang bagus Makanya Saya selalu Mempertahankan Pemain-pemain Yang berkualitas Walaupun Mutunya rendah Contoh Disini Ada Hamdan Dari Hamdan Dari Mutunya Cuma 53% Tapi musim ini Dia sudah mencetak 5 gol Di liga 3 asis Dan total Jika Di total Di liga Dia sudah mencetak 85 gol Dari 83 pertandingan Kemudian Mencetak 23 gol Dari 24 pertandingan Di liga champion Dan 19 gol Dari 32 pertandingan Di cup Jadi Memang Mutu pemain Di game top 11 itu Sebenarnya Penting Tidak penting Jika kalian Tidak terlalu Memikirkan Mutu Kalian hanya Memikirkan strategi Taktik Latihan yang Tepat Untuk pemain Secara individu Kalian bisa Mendapatkan Pemain berkualitas Tanpa Bintang yang Tinggi Tanpa Sebutannya Apa ya Cabai-cabean Itu yang Bintangnya Sampai Banyak banget Saya Bukannya Saya tidak Mau Bikin Bikin Pemain Seperti itu Tapi saya Males Ngumpulin Bosternya Capek Mending Udah Main standar Seadanya Yang penting Setiap musim Bisa bersaing Ketat Di Jalur Juara Melawan Tim-tim Hebat Lainnya Dan Pemain Didikan Saya Disini Adalah Ngomad Maliki Diantoro Yang sudah Bermain Cukup lama Di klub ini Yaitu FC Buteng Total Dia sudah Mencetak 126 Gol Dari 82 Pertandingan Di Liga 29 Gol Dari 24 Pertandingan Di Liga Champion 47 Gol Dari 33 Pertandingan Di Cup Sangat Luar Biasa Kontribusinya Mutunya Semakin Meningkat Walaupun Saya Jarang Melatih Secara Individu Sekarang Saya Hanya Melatih Sekali Waktu Itu Di Umur 18 Tahun Dan Di Umur 19 Tahun Hingga 21 Saya Tidak Melatih Secara Individu Pemain Ini Terus Meningkat Dan Kalian Bisa Melihat Atribut Kuncinya Tembakan Sebesar 235% Penyelesaian 263% Dan Ini adalah Atribut Kunci Pemain Agar Kalian Atau 180 Itu Terserah Jika Kalian Punya Banyak Boster Terserah Kalian Tapi Yang Terpenting Adalah Atribut Kunci Jadi Jika Atribut Kunci Kalian Seimbang Semua Ada Kemungkinan Kalian Kualitasnya Sama Dengan Pemain Pemain Yang Mutunya Rendah Nah Disini Saya Ikut Dengan Bintang Empat Tidak Kalah Dia Sudah Mencetak 15 Gol Dari 7 Pertandingan Maksud Saya 15 Dari 13 Pertandingan Dan Dari Walaupun Mutunya Sangat Rendah Disini Cuma Bintang Tiga Doang Dia Sudah Mencetak 13 Goal Dari 13 Pertandingan Jadi Total Berarti Dia Mencetak 1 Gol Per Pertandingan Guys Oke Kita Lihat Lawannya Dengan Mutu 75 Apakah Lawannya Sulit Atau Kemudah Kita Cek Terlebih Dahulu Posisi Saya Ada Di Posisi Satu Klasmen Dengan Rakyat 16 Poin Oke Kita Cek Satu Persatu Posisi Kedua Ada Pemain Dari Jerman Mutunya Kecil 43,7% Kemudian Posisi Ketiga Mutunya Seimbang 4 Bintang 4 65,7% Oke Posisi Kelima Posisi Keempat 52,7% Posisi Kelima Persebaya FC Ini Lebih Parah 34,7% Kita Cek Terlebih Dahulu Benar Guys Ini Pemain Tidak Ada Oke Posisi Keenam 55,8% Posisi Ketujuh 40% Posisi Kedelapan 36,5% Guys Posisi Kesembilan 53,7% Kita Cek Posisi Ke Sebelas 30,8% 13 32,7% Dan Terakhir 39,2% Nah Kesimpulannya Seperti ini Guys Jadi Buat kalian Yang ingin Ngejar-ngejar Pemain Bintang Saya Jelaskan Sekali lagi Ingat kalian Yang ingin Mempunyai Banyak Pemain Bintang Di squad Kamu Jadi Kalian Sudah Siap Bertarung Melawan Manager Aktif Dari seluruh Dunia Kalian Sudah Siap Hasilnya Mau Menang Mau Kalah Memang Semakin Besar Tim Kamu Akan Semakin Sulit Rawan Kamu Jadi Buat Teman-teman Yang Ingin Bermain Top Seadanya Kalian Cukup Mengandalkan Pemain Bintang Satu Akademir Maja Latih Secara Individu Misalkan Bermain Bagus Kalian Pertahankan Untuk Beberapa Musim Kedepan Kalian Lihat Lihat Kedepannya Seperti Apa Jika Bermain Maksimal Kalian Bisa Mempertahankannya Dan Jika Tidak Maksimal Kalian Bisa Cari Lagi Di Akademir Maja Dan Untuk Pengganti Sementara Kalian Bisa Cari Di Lelang Gitu Oke Jadi Intinya Seperti Mungkin Sulit Lawan Kamu Jadi Buat Teman Teman Yang Mengira Bahwa Pemain Bintang Bisa Membuat Tim Kamu Juara Saya Jelaskan Itu Tidak Benar Memang Benar Kalian Akan Bisa Bersaing Ketat Tapi Ada Kemungkinan Besar Kalian Akan Mendapatkan Lawan Yang Sulit Tapi Jika Kalian Suka Tantangan Kalian Bisa Menjadikan Tim Kamu Besar Dan Kalian Akan Menemukan Lawan Yang Tangguh Juga Itu Sedikit Penjelasan Dari Saya Mudah Mudahan Bermanfaat Terima kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Terima Kasi Banyak Saya Ucapkan Wassalam Waalaikum War Wabarakatuh Semoga Penjelasan Ini Mudah Dipahami Dan Sekali Lagi Terima Kasih Salam Olahraga Salam Top Indonesia